Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan saya Ibu Rida Distiana di channel yang sama ya Rida Sang Juara Nah, kita ketemu lagi di pertemuan ke-12 ya Dengan topik pembahasan pajak penghasilan kasal 4 ayat 2 PP yang bersifat final Nah, pajak final adalah pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan yang sifatnya final Secara langsung ya, oleh orang pribadi atau badannya Dan untuk pajak final ini tidak dapat dikreditkan di akhir tahun ya teman-teman ya Oke, next kita masuk ke pemaparan Nah, untuk outline-nya yang akan saya bahas hari ini adalah yang pertama Ada pajak penghasilan atas bunga, sewa, dan imbalan jasa konsultan dan jasa konstruksi yang diatur dengan peraturan pemerintah Yaitu pasal 4 ayat 2 ya Kemudian pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan diskonto sertifikat Bank Indonesia Kemudian pajak penghasilan atas bunga atau diskonto obligasi, sewa tanah dan atau bangunan Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan Berikutnya, pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi, hadiah undian Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di busa Berikutnya, pajak penghasilan atas atau dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran beruntung tertentu Nah, kita bahas dulu yang pertama Pada pajak penghasilan atas bunga, sewa, dan imbalan jasa konsultan dan konstruksi yang diatur dengan peraturan pemerintah PPH pasal 4 ayat 2 Nah, pada pasal 4 ayat 2, Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa Atas penghasilan berupa barang deposito dan tabungan-tabungan lainnya Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan Serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah Nah, jadi, dasar hukumnya untuk PPH pasal 4 ayat 2 Ya, di Undang-Undang PPH ya teman-teman ya Cuman pasalnya pasal 4 ayat 2 Jadi, sering dinamakan PPH pasal 4 ayat 2 atau pajak final Nah, kita masuk ke berikutnya ya Untuk pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan Dan diskontor sertifikat bagian Indonesia disebut dengan BI ya, SBI ya Peraturannya atau dasar hukumnya ada pada nomor 131 tahun 2000 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan atau STDTD Peraturan pemerintah nomor 123 tahun 2015 Nah, teman-teman nanti kalau ada singkatan STDTD Ini sebenarnya adalah kepanjangan dari sebagaimana telah diubah terakhir dengannya Kenapa buku ribet ya memang Di peraturan panjang memang seperti itu Jadi, ada singkatan STDTD Yaitu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Artinya direvisi ya Undang-Undangnya Ada pembaharuan begitu ya Jadi, yang dipakai yang mana? Tetap yang dipakai adalah rujukan Undang-Undang yang pertama Kemudian diikuti Undang-Undang yang terbaru Nah, kita boleh memilih mau pakai yang lama atau mau pakai yang baru Tetapi, kalau selama sudah ada revision pembaruannya Kita bisa pakai yang terbaru ya Peraturan pemerintah nomor 123 tahun 2015 Oke, baik di peraturan PP nomor 131 tahun 2000 Atau di PP nomor 123 tahun 2015 ini Ada tiga poin ya teman-teman ya Yang pertama Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat Yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor Dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan Atau bertempat kedudukan di Indonesia Atau cabang bank luar negeri di Indonesia Nah, jadi poin pertama ini adalah Lingkup dari pajak penghasilan Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan Dan diskonto sertifikat BI Yang depositonya ini mata uangnya adalah Dolar ya teman-teman ya Dolarnya dolar Amerika Ya, jadi Kita memperoleh bunga Bunga dari deposito Bentuk uangnya adalah dolar Tetapi dananya Hasil dari bunga tersebut Begitu ya, maksudnya Bunga dana tersebut itu Dari kegiatan ekspor Nah, ya Kemudian yang kedua Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah Yang dananya bersumber dari devisa Hasil ekspor Dan ditempatkan di dalam negeri Pada bank yang didirikan Atau bertempat kedudukan Di Indonesia Atau cabang bank luar negeri lainnya Luar negeri di Indonesia ya, maksudnya ya Nah, kalau yang kedua ini Sama juga bunga Tapi bunganya berasal dari deposito Yang satuan nominanya adalah Rupiah teman-teman Kalau tadi yang pertama adalah Mata uangnya adalah dolar Kalau yang kedua adalah Mata uangnya adalah rupiah Ya, sama Otasasinya dari hasil ekspor juga Kemudian yang ketiga Atas bunga dari tabungan Dan diskonto sertifikat bank Indonesia Serta bunga dari deposito Selain dari deposito Sebagai mana dimaksud Dalam angka 1 dan 2 Di atas ya Jadi kalau yang ketiga ini Dia bunganya dari tabungan Atau dari diskonto PI Kita tahu Kalau tabungan itu kan Suatu simpanan Yang kapanpun bisa kita ambil Baik kita mau menyetor Maupun menarik ya Kapanpun bisa ambil Sesuai dengan Peraturan yang ada di bank Dan bisa menggunakan Buku tabungan Itu tabungan Tetapi kalau yang deposito ya Apalagi bunga deposito Ya berarti Sama simpanan juga Model tabungan Tetapi Untuk penarikannya Maupun penyetorannya Ini di Waktu-waktu tertentu saja Teman-teman ya Jadi deposito ini Semakin Lama dia tidak diambil Bunganya akan semakin tinggi Nah bedanya apa dengan tabungan Untuk deposito ini Bunganya lebih besar Daripada bunga tabungan Nah makanya ini sering Lebih dipilih Oleh Kalayak Masyarakat ya Karena bunganya lebih tinggi Daripada Bunga tabungan Begitu Kalau untuk diskonto Sertifikat BI Ini Merupakan Surat berharga Surat berharga Bentuknya Dikeluarin Oleh Bank Indonesia Dalam bentuk Pembayaran ya Bentuk pembayaran Ini waktunya bisa 1-3 bulan Teman-teman ya Nah Ini pengambilannya juga Tertentu Kemudian gunanya apa sih Sebenarnya ada Diskonto Sertifikat BI Indonesia ini Sebenarnya gunanya Dia Jadi Si nasabah Ya Nasabah bank ini Nanti Dia Akan Mengajukan Untuk pembuatan SBI Sertifikat BI Indonesia ini Nanti dia akan memperoleh Bunga Ya Memperoleh bunga SBI Atau diskonto SBI Nah Bunganya itu Dalam range Waktu 1-3 bulan Nah Itu Dia akan memperoleh bunga Nah Selain itu juga Kepentingan dari SBI Ini sendiri Dikeluarkan oleh Bank Indonesia Atau pemerintah Adalah Untuk mengatur Mengatur Atau mengendalikan Nacu inflasi Teman-teman ya Jadi Selain nacu inflasi Dia juga digunakan Untuk mengatur Nilai tukar rupiah Begitu Oke Kita langsung Masuk ke Next slide ya Nah Untuk yang poin 1-2-3 tadi Kita akan coba Jelaskan Lebih rinci ya Tarif-tarifnya Nah kita masuk dulu Ke nomor yang pertama Yang tadi ya Atas bunga Dari deposito Dalam atau Uang dolar Amerika Serikat Yang dananya Bersumbuh dari Devisa Hasil ekspor Yang ditempatkan Di dalam negeri Pada bank Yang didirikan Atau bertempat Kedudukan Di Indonesia Atau cabang bank Luar negeri di Indonesia Nah yang tadi kan Ada tiga nomor ya Ada tiga nomor Nah kita bahas dulu Yang nomor pertama Adalah yang PPT yang ini Teman-teman Nah Jadi di nomor 1 itu Tarifnya beda-beda ya Kita bisa melihat Dari Jangka waktunya Semakin kecil Atau semakin pendek Jangka waktunya Justru tarif Pajaknya Semakin besar Nah kita bisa lihat Dari Yang pertama Jangka waktunya Satu bulan Ini jatuhnya Sepul persen ya Dari mana Dari bruto Untuk deposito ya Kemudian Tiga bulan Dia Kena 7,5% Sama Dari jumlah bruto Kemudian Enam bulan Dia lebih Susut 2,5% Dari jumlah bruto Kemudian Jika dia Lebih dari Enam bulan Dia justru 0% Nah Ini untuk Deposito teman-teman ya Oke kita lanjut Nah Ini untuk yang Nomor 2 Yang tadi ya Katanya dengan Bunga dari deposito Dalam mata uang rupiah Yang dananya Bersumber dari Devisa hasil ekspor Yang ditempatkan Di dalam negeri Pada bank yang didirikan Atau bertempat Kedudukan Indonesia Atau cabang Bank luar negeri Di Indonesia Nah Tarifnya Ini ya teman-teman Kalau yang tadi Satu bulan Dari 10% Nah bedanya Kalau ini Ini mata uangnya rupiah Kalau tadi kan Dolar Nah kalau yang sekarang Rupiah Untuk satu bulan Tarifnya 7,5% Kemudian yang Tiga bulan Tarifnya 5% Kemudian yang Lebih dari 6 bulan Ya 6 bulan Sampai dengan 6 bulan Tarifnya justru 0% Ya Masuk ini yang Nomor Tiga Tadi ya Yang nomor tiga Katanya dengan Tabungan Dan diskonto Sertifikat Peng Indonesia Setabungan dari Depositor Selain dari Depositor Sebagaimana Dimaksud dalam Angka 1 dan 2 Ya Sertifikatnya Pena juga Nah jadi Tarifnya Ada 2 Kondisinya 20% dari Bruto Ini terhadap WP Dalam negeri Dan BUT Ya Kemudian 20% juga Dari Bruto Dengan tarif Berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak berganda Ini konteksnya Kalau ada P3B Perjanjian Penghindaran Pajak berganda Teman-teman Sudah pelajari P3B Pada MK Pajak Internasional Saya sedikit Overview Bahwa P3B Itu adalah Suatu Suatu Treatment Atau Salah satu Cara Atau Solusi Untuk Mengatasi Pengenaan Pajak Supaya Tidak Double Tidak Terjadi Double Taxation Baik Negara Negara Di dalam negeri Ataupun Di luar negeri Supaya Di dalam negeri Kalau misalkan Dia sudah Kena pajak Di dalam negeri Di dalam negeri Saja Jangan sama Di luar negeri Dia kena pajak Juga Kayaknya Dengan Kegiatan Usaha Nah Begitu Ini Masih Sambungan Yang Tadi Deposito Dan Tabungan Dan Disko Untuk SPI Nah Dilakukan Tidak Dilakukan Pemotongan Itu Mana Kala Poin Pertama Bunga Dan Diskonto Yang Diterima Atau Diperoleh Bank Yang Didirikan Di Indonesia Atau Cabang Bank Luar negeri Di Indonesia Jadi Jadi Kalau Bunga Atau Dan Diskonto Yang Diterima Oleh Bank Jadi Kalau Misalkan Bank Tidak Ini kan Kalimat Pasif Kalau saya Bagi Kalimat Aktif Berarti Apabila Bank Menerima Atau Memperoleh Bunga Atau Diskonto Nah Itu Dia Tidak Dikenakan Pemotongan PPH Kemudian Berikutnya Nomor Dua Bunga Deposito Dan Tabungan Serta SBI Sepanjang Jumlah Deposito Dan Tabungan SBI Tersebut Tidak Melebihi Dari 7,5 Juta Dan Bukan Merupakan Jumlah Yang Terpecah Jadi Apabila Yang Diterima Itu Tidak Melebihi Dari 7,5 Juta Dan Tidak Atau Bukan Merupakan Jumlah Yang Terpecah Jadi 2,5 Kemudian Lagi 3 Juta Nah Kemudian Secara 1 Juta Nah Itu Tidak Boleh Jadi Dia Tidak Kena Atau Tidak Dikenakan Pemotongan PPH PINAP Kemudian Nomor Tiga Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskontor SBI Yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendidinya Telah Disahkan Oleh Kementerian Keuangan Nah Kalau Ini Teman Teman Apabila Si Pensiun Warga Atau Masyarakat Atau Dia Sudah Pensiunan Dia Memperoleh Dana Berupa Bunga Deposito Dan Atau Tabungan Serta Diskontor BI Nah Ini Tidak Kena Pemotongan Tidak Kena Pajak Kena Kemudian Yang Keempat Bunga Tabungan Pada Bank Yang Ditunjuk Pemerintah Dalam Rangka Pemilikan Rumah Sederhana Dan Sangat Sederhana Kapeling Siap Bangun Untuk Rumah Sederhana Dan Sangat Sederhana Atau Rumah Susun Sederhana Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Untuk Dihuni Sendiri Nah Ini Juga Tidak Kena Pajak Ya Teman Teman Ya Nah Kita Masuk Pada Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi Nah Kalau kita Bahas sih Apa sih Sebenarnya Bedanya Tingkat Bunga Dengan Tingkat Diskonto Teman Teman Nah Untuk Tingkat Bunga Itu Dia Cenderung Untuk Instrumen Instrumen Atau Produk Produk Keuangan Untuk Jangka Panjang Biasanya Menengah Dan Panjang Lebih Kepanjang Sih Dia Nah Tetapi Kalau Untuk Tingkat Diskonto Ya Untuk Tingkat Diskonto Justru Dia Untuk Jangka Pendek Jangka Pendek Nah Tetapi Ada Juga Diskonto Yang Dia Menggunakan Jangka Panjang Nah Seperti Obligasi Ya Nah Ini Diatur Pada PP Nomor 16 Tahun 2019 Sebagaimana Telah Diatur Dengan Yang Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 Jadi Sudah Ada Update Peraturan Perudangan Perudangan Di PP Pemerintah Nah Sukupnya Ada 4 Teman-teman Jenisnya Terdiri Dari Pertama Bunga Dari Obligasi Dengan Kupon Nah Apabila Ada Bunga Bunganya Dari Obligasi Teman-teman Tahu Obligasi Itu kan Surat Berharga Atau Surat Atau Surat Utang Begitu Ya Nah Dikenakan 15% Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap Nah Kena 20% Apabila Sesuai Dengan Tarif Berdasarkan Pesetujuan P3B Kalau Yang Ini Jadi 15% Itu Untuk WP Dalam Negeri Maupun BUT Kemudian 20% Manakala Dia Menggunakan Perjanjian P3B Ini Untuk Bunga Dari Obligasi Dengan Kupon Nah Kalau Untuk Diskonto Dari Obligasi Dengan Kupon Ya Kalau Tadi Bunga Kalau Sekarang Diskonto Nah Tarifnya Sama 15% Dan 20% Kemudian Masuk Yang Kementer Tiga Diskonto Dari Obligasi Tanpa Bunga Kalau Ini Non Bunga Tarif Sama 15% Sama 20% Kemudian Yang Berikutnya Ada Yang Keempat Ini Bunga Dan Atau Diskonto Dari Obligasi Yang Diterima Dan Atau Diperoleh Wajib Pajak Reksadana Dan Wajib Pajak Dan Investasi Infrastruktur Ya Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Dan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Terdapat Pada Autoritas Jasa Keuangan Nah Ini Tarifnya Ada 2 Ada 5% Sama 10% Kalau Untuk 5% Ini Sampai Dengan Tahun 2020 Kemudian Yang 10% Ini Untuk Yang Tahun 2021 Dan Seterusnya Oke Kita Masuk Pada Pajak Penghasilan Berupa Sewa Tanah Dan Atau Bangunan Ini Yang Sering Teman Teman Atau Mungkin Yang Lain Ya Suka Bingung Bahwa Jangan Sampai Tertukar Dengan PPA Pasal 23 Namanya Sama Sewa Juga Nah Sekarang Untuk Sewa Dan Tanah Dan Atau Bangunan Ini Diatur Pada PP Nomor 29 Tahun 1996 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Ini Belum Ada Update Previsian Lagi Ya Teman Teman Kita Mesti Pakai Yang 2002 Nah Tarifnya Simple Hanya 10% Dari Mana Dari Bruto Jadi PPA Final Sama Dengan Penghitungannya 10% Dari Jumlah Brutonya Oke Ini Masuknya Final Ya Teman Teman 10% Ini Ya Nah Perlu Diingat Nah Saya Berikan Contohnya PT DBS Atau PT BDS Menyewa Sebuah Ruko Dari Tuan Wibawa Untuk Jadikan Kantor Dengan Nilai Sewa Sebesar 40 Juta Nah Ini Kasusnya Adalah Ceritanya Yang Memiliki Ruko Ini Adalah Tuan Wibawa Nah Sedangkan Ada Penyewa Mau Menyewa Ini Adalah PT BDS Nah Kondisinya Teman Teman Di Pasal Final Atau Pasal Malaya 2 Ini Sudah Jelas 10% Kali Jumlah Puto Nah Tinggal Dikalikan Saja Teman Teman Dari 10% Ini Dikali Dengan 40 Juta Ini Nah Ketemu 4 Juta Mudah Kan Sekarang Kita Masuk Pada Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Dan Atas Dan Atau Bangunan Nah Ini Ada Beberapa Sat Teman Teman Kaitannya Dengan Penghasilan Dari Pengalihan Hak Dan Pengalihan Hak Ada Beberapa Ini Yang Pertama Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Orang Pribadi Atau Badan Dari Nah Pengalihan Hak Dan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kemudian Yang B Perjanjian Pengingkatan Jual Beli Atas Tanah Dan Atau Bangunan Serta Perubahannya Terutang Pajak Penghasilan Yang Bersepat Nah Nah Untuk Tarif-tarifnya Kita Bahas Di Belakang Oke Kemudian Yang Kedua Kita Ada Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Adalah Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Pihak Yang Mengalihkan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nah Melalui Apa Melalui Penjualan Tukar Menukar Kemudian Pelapasan Hak Ada Lelang Hibah Kemudian Waris Atau Cara-cara Lain Yang Terus Seperti Oleh Kedua Pihak Ya Ini Masih Lanjut Tanya Teman-teman Nomor Tiga Penghasilan Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan Bangunan Serta Perubahannya Adalah Penghasilan Dari Jadi Ada Dua Pihak Pertama Pihak Penjual Yang Namanya Tercantum Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Pada Saat Pertama Kali Ditanda Tangani Kemudian Yang Kedua Pihak Pembeli Yang Namanya Tercantum Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebelum Terjadinya Perubahan Atau Adendum Adendum Itu Jika Ada Tanda Klausul Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terjadinya Perubahan Pihak Pembeli Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tersebut Oke Ini Kita Masih Ngebahas Seputar Pengalihannya Nah Sekarang Besarnya Teman-teman Tarifnya Oke Pertama Ada 2,5% Ini Digunakan Untuk Apa Ini Dikenai Sama Ya 2,5% Dari Jumlah Bruto Nilai Pengalian Hak Atas Tanda Bangunan Selain Nah Ada Selain Pengalian Hak Atas Tanda Bangunan Berupa Rumah Sederhana RS Biasanya Kita Sebutnya Atau Rumah Susun Sederhana RSS Gitu Kan Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalian Hak Atas Tanda Penggunan Jadi 2,5% Dari Bruto Untuk Selain Pengalian RS RSS Kemudian 1% 1% Ini Dikenakan Sama Dengan Bruto Juga Nah Ini Untuk Rumah yang RS Dan Atau RSS Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalian Memang Dia Usaha Pokoknya Memang Dia Fokus Disitu Untuk Guna Pengalian Tetapi Kalau Yang Di Nama Pertama Ini Tidak Jadi Oleh Wajib Wajib Pokok Yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak Dan Atas Tanah Dan Bangunan Kurang lebih Kalau dari kalimannya Sama Tapi Berbeda Kalau tadi Kan Selain Kalau Yang Kedua Ini Tidak ada Kata selainnya Berarti RS Dan RS Selain Kemudian Yang Terakhir Ada 0% 0% Ini Atas Pengalian Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Pemerintah BUMN Yang Mendapatkan Penugasan Khusus Dari Pemerintah Atau BUMD Yang Mendapat Penugasan Khusus Dari Kepala Daerah Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang Yang Mengatur Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kementingan Umum Ini Masih Lanjutannya Ini Adalah Yang Dikecualikan Atau Pihak-pihak Siapa Saja Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Ini Kita Masih Membahas Pengalihan Ini Yang Bebas Bebas Dari Kewajiban Pembayaran PPH Pinal Kayakannya Dengan Pengalihan Hak Dan Atas Tanah Pengunan Yang Pertama Orang Pribadi Mempunyai Penghasilan Di bawah PTKP Yang Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah Pengunan Dengan Jumlah Bruto Pengalihan Kurang Dari 60 Juta Dan Bukan Merupakan Jumlah Yang Dipecah Kemudian Yang Kedua Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dibah PTKP Yang Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dengan Cara Hibah Nah Agak Berbeda Kalau Yang Pertama Tadi Yang Dia Di bawah PTKP Jumlah Kurang Dari 60 Juta Dan Juga Bukan Bagian Yang Kecah Kemudian Kalau Yang Kedua Ini Based On Berdasarkan Hibah Hibah Kepada Keluarga Sedara Dalam Garis Keturunan Lurus Hap Keturunan Derajat Itu Berarti Kalau Sedara Berarti Bisa Ayah Ibu Dan Anak Begitu Kemudian Kalau Lurus Satu Derajat Itu Kalau Ke Atas Itu Orang Tua Kalau Ke Bawah Itu Anak Nah Kemudian Ada Badan Keagamaan Badan Pendidikan Badan Sosial Termasuk Yayasan Kopasi Atau Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Makro Kecil Mikro Dan Kecil Yang Ketentuannya Diatur Lebih lagi Dengan PMK PMK Itu Peraturan Menteri Keuangan Sepanjang Hebat Tersebut Ada Hubungan Usaha Pekerjaan Kepemilikan Atau Penggunaan Antara Pihak-pihak Pertangkutan Tetapi Apabila Misalkan Tidak Ada Hubungan Dengan Gak Ada Kaitannya Atau Gak Relate Dengan Usahanya Pekerjaannya Kepemilikan Penggunaan Antara Pihak-pihak Berarti Dikenakan Pajak Kemudian Yang Nomor Tiga Yang Nomor Tiga Badan Yang Melakukan Pengalihan Hak Atas Salah Dan Bangunan Dengan Cara Hibah Kepada Badan Keagamaan Badan Pendidikan Badan Sosial Termasuk Yayasan Kooperasi Atau Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Ketentuannya Diatur Lebih Lanjut Dengan PMK Sepanjang Hibah Tersebut Ada Hubungan Dengan Usaha Sepanjang Hibah Tersebut Oh sorry Ini tidak Ada Hubungan Dengan Usaha Pekerjaan Kepemerikan Atau Penggunaan Antara Pihak-pihak Yang Bersangkutan Nah Kalau Ini Justru Tidak Ada Hubungannya Ini Typo Masih Kurang Nah Tapi Ini Badan Nah Kalau Yang Dari Nombor Dua Orang Pribadi Tapi Kalau Yang Ketiga Ini Adalah Badan Oke Next Lanjutannya Yang Keempat Ada Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Jadi Kalau Hak Waris Ini Tidak 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 Pajak Pina Kemudian Nomor 5 Badan Yang Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Rangka Penggabungan Peleburan Atas Pemekaran Ini Tidak 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 PP Nomor 51 Tahun 2008 STDTD Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Masa Disini Satu Tahun Oke Jasa Konstruksi Nah Sering Kita Mengatakan Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi Sebenarnya Apa sih Jasa Konstruksi Itu Sendiri Jasa Konstruksi Adalah Layanan Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Bisa Layanan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Jadi Bisa Hanya Jasa Konsultasinya Saja Kita Mau Ngedesain Mau buat Perencanaan Mau planning Mau buat Suatu Proyek Konstruksi Misalkan Atau Pengawasan Juga Bisa Konsultasi Kaitannya Dengan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pengawasannya Lebih Pengawasannya Nah Ini Namanya Adalah Jasa Konstruksi Untuk Tarifnya Beraneka Ragam Teman-teman Untuk Perencanaan Konstruksi Yang dilakukan Oleh Penyedia Jasa Yang memiliki Usaha Kecil Nah Ini Kalau Usahanya Kecil Tarifnya Hanya 2% 2% Dari Apa Bukan Dari Jumlah Jasanya Kemudian Untuk Konstruksi Yang Oleh Penyedia Jasanya Tidak Memiliki Usaha Kalau Yang Tadi Punya Usaha Tapi Kecil Hanya 2% Kalau Yang Tidak Punya Usaha Jutru 4% Ya Jutru 4% Dari Jumlah Pelaksanaan Konstruksi Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Selain Penyedia Jasa Sebagaimana Yang dimaksud Pada Angka Yang A Dan B Ini Ini Wurup Berarti Ada A Dan B Ini Justru 3% Dari Jumlah Jasa Jadi Beraneka Ragam Untuk Tarif Tarif Lanjut Untuk Perencanaan 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 Dan Pengawasan Yang Dilakukan Penyedia Jasa Memiliki Usaha Tarif 4% Kemudian Untuk Yang Tidak Memiliki Usaha Kalau Yang Tidak Memiliki Usaha Justru Kalau Yang Tidak Memiliki Usaha Tarif Lebih Besar 6% Jadi Berbeda Kita Ada Toleransi Di Dia Memiliki Usaha Ya Justru Tidak Lebih Kecil Tapi Kalau Dia Tidak Punya Usaha Tersebut Ya Atau Tidak Memiliki Usaha Begitu Tidak Berkecimpung Di Usaha Tersebut Justru Dia Tarif Malah Lebih Kesa Sedikit 6% Oke Nah PPH Atas Jasa Konstruksi Dipotong Oleh Pengguna Pengguna Jasa Yang Merupakan Jadi PPH Atau Jasa Konstruksi Dipotong Oleh Pengguna Jasa Yang Merupakan Pemotong Pajak Pada Saat Pembayaran Dan Sedangkan Disetok Sendiri Oleh Penyedia Jasa Dalam Hal Pengguna Jasa Bukan Merupakan Pemotong Pajak Begitu Ya Teman-teman Dari Kalimat Disini Kalian Ketutupan Dengan Gambar Saya Oke Kita Masuk Pada Hadiah Undian Teman-teman Mungkin Sering Menerima Hadiah Hadiah Dari Undian Misalkan Memperoleh Hadiah Mobil Dari Stasiun TV Atau Mungkin Memperoleh Hadiah Di Lembaga Atau Instansi Lain Itu Bagaimana Itu Diatur Pada Nomor 132 Tahun 2000 Di Peraturan Pemerintah Tarifnya Berapa Tarifnya 25% Jadi Teman-teman Misalkan Dapat Uang 1 juta Nah Dipotong 25% 250 Nah Teman-teman Yang diperoleh 750 Itu pun Kalau tidak ada Biaya-biaya lain Kalau misalkan Ada biaya-biaya lain Berarti Yang diterima Ya Di bawah 750 Ribu Gitu Nah Ini contoh Kasusnya PT Dipta Dalam rangka Mempromosikan Produk Barunya Menyelenggarakan Undian Dengan Hadiah Berupa Uang Tunai Senilai 100 Juta Nah Tinggal Dikalikan Saja Teman-teman Tarifnya 25% Tinggal Dikalikan Saja 25% Dari Nilainya 100 Juta Ketemu 25 Juta Mudah Ya Nah Kita Masuk Pada PPH Pinal Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivative Berupa Kontrak Perjangka Yang Diperegangkan Di Bursa Nah Untuk Transaksi Derivative Ini Adalah Transaksi Dari Suatu Kontrak Atau Perjanjian Pembayaran Yang Nilai Nominalnya Itu Didapat Dari Nilai Turunan Nilai Dasar Jadi Dari Transaksi Dasar Misalkan Dia Kayak Nilai Tukar Kemudian Komoditi Nah Seperti itu Suku Bunga Nah Itu Merupakan Transaksi Derivative Ini Diatur Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tarifnya Simple Ya Teman-teman 2,5% Dikali Margin Awal Sejak Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tanggal 6 Juni 2011 Ketentuan Mengenai Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivative Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi Jadi Teman-teman Ini Sudah Dicabut Tidak Dipakai Lagi Untuk PP Nomor 17 Tahun 2019 Tapi Teman-teman Cukup Tahu Tarifnya 2,5% Dari Margin Awal Nah Kita Masuk Pada PPH Pinal Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Nah Ini Dasar Hukumnya Ada Di PP Nomor 23 Tahun 2018 Ada Untuk Tarifnya Simpel 0,5% Dari Nilai Bruto Nah Sebelum Masuk Kesini Saya Akan Lanjutkan Ini Masih Masih Lanjutan Yang Tadi Bahwa Wajib Pajak Yang Dikenai PPH Pinal Disini Merupakan Siapa Saja WPOP Kemudian WP Badan Badan Terdiri Dari Macem-macem Ada Kooperasi Ada Persekutuan Ada Komanditer Ada Firma Ada PT Oke Yang Memperoleh Penghasilan Dengan Peredaran Bruto Tidak Melebihi 4,8 Milyar Ya Teman-teman Dalam Satu Tahun Pajak Ini Sarat Dari Yang Tadi PPH Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tentu Jadi Baik Orang Pribadi Maupun Yang Badan Ini Penghasilan Pertunya Harus Tidak Boleh Melebihi 4,8 Milyar Oke Kita Masuk Ke Berikutnya Nah Oke Sebelum Masuk Kesini Saya Akan Berikan Nah Sebelum Saya Melanjutkan Untuk Materi Berikutnya Tugas Teman-teman Ngapain Ya Nah Setelah Dari Teman-teman Menyimak Dari Video Ini Nah Tugasnya Teman-teman Memberikan Pertanyaan Pertanyaannya Dimana Bu Nah Pertanyaannya Teman-teman Cukup Tulis Di kolom Komentar Yang ada Di channel Youtube Saya Ya Rida Sang Juara Untuk 10 10 Pertanyaan Pertama Saja Jadi Cukup 10 Pertanyaan Saja Silahkan Ditulis Diketik Di situ Di kolom Komentar Nah Untuk Sisanya Sisa Dari Setelah Sudah 10 Pertanyaan Sisanya Teman-teman Yang lain Cukup Menulis Kata Hadir Di kolom Komentarnya Saja Oke Karena Ini Metodenya Masih Menggunakan Sinkronus Otomatis Nanti Saya tetap Akan Feedback Tetap Akan Saya Jawab Bisa Di hari Itu Atau Mungkin Di hari Berikutnya Begitu Ya Nah Sekarang Kita Masuk Yang Ini Nah Jadi Kalau Kita Sudah Membahas Apa Saja Yang Dikenai Tarif Untuk Dia Membayar PPH Pinal Kalau Yang Sekarang Adalah Yang Tidak Termasuk Penghasilan Dari Usaha Yang Dikenai PPH Pinal Yang Tidak Termasuk Ada Beberapa Yang A Penghasilan Diterima Atau Diperoleh WP Orang Pribadi Dari Jasa Sehubungan Dengan Pekerjaan Bebasnya Jenisnya Macem-macem Teman-teman Pertama Tenaga Ahli Jenisnya Ada lagi Tenaga Ahli Bisa Akuntan Arsitek Dokter Konsultan Notaris PPAT Penilai Dan aktuaris Kemudian Pemain musik Membawa acara Penyanyi Pelawak Bintang Film Bintang Sinetron Bintang Iklan Supradara Kru film Foto model Dan seterusnya Ada Orang Gawan Ada Pelatih Pengajar Penyukur Moderator Pengarang Peneliti Penerjemah Agen Iklan Pengawas Atau Pengelola Proyek Pelantara Dan seterusnya Distribut Perusahaan Pemasaran Penjenjang Atau Penjualan Penjualan Langsung Dan kegiatan Sejenis Lainnya Jadi Ini Merupakan Sub Dari Yang A Ini Kategori Dari Penghasilan Yang diterima Atau Diperoleh Wajib Wajib Pajak Orang Perbadi Dari Jasa Sehubungan Dengan Pekerjaan Bebas Nah Ini Masa Lanjutannya Yang B Yang Masih Atau Yang Tidak Termasuk Penghasilan Dari Usaha Yang Dikenai Pina Penghasilan 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 Diterima Atau Diperoleh Di luar negeri Yang pajangnya Terutak Atau Yang Telah Dibayar Di luar negeri Kemudian Yang S Penghasilan Yang Dikenai PPH Pina Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Perpajakan Tersendiri Kemudian Yang Terakhir Ada Penghasilan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Cukup Jelas Ini contoh Yang Ketiga Jadi Ini Ada Cerita Soal Cerita Studi Kasus Dimana Tuan Adi Seorang Dokter Dan Memiliki Usaha Apotik Jadi Selain Dia Menjadi Seorang Tenaga Ahli Seorang Dokter Dia Memiliki Usaha Apotik Pada Tahun Pajak 2020 Tuan Adi Memperoleh Peredaran Perutuk Dari Memberikan Jasa Dokter Atas Nama Sendiri Sebesar 2 Miliar Dan Dari Usaha Apotik Dia Memperoleh Peredaran Perutuk Sebesar 3 Miliar Dalam 12 Bulan Meskipun Jumlah Peredaran Perutuk Tuan Adi Sebesar Kalau Ditotalkan 5 Juta Penentuan Batasan Peredaran Perutuk Hanya Berdasarkan Peredaran Perutuk Dari Usaha Apotik Jadi Untuk Yang Tenaga Ahli Sebagai Dokter Ini Beda Lagi Hitungannya Pajaknya Beda Jenisnya Jadi Untuk Yang Pina Yang Mana Yang Dihitung Yang Dihitung Adalah Yang Dia Memiliki Usaha Yang Apotik Nya Saja Nah Karena Batasan Peredaran Putu Yang Diterima Oleh Tuan Adi Dari Usaha Apotik Tidak Melebihi 48 Ya Setelah Diaturan Yang Tadi Tarif 0,5 Persen Dari Bruto Dan Sarat Dia Tidak Boleh Melebihi 4,8 Maka Penghasilan Dari Usaha Apotik Dikenai PPH Pina Berdasarkan Ketentuan Paturan Nomor 23 Tahun 2018 Nah Kemudian Besarnya Berapa Bu Nah Besarnya Tidak Dikalikan Teman Teman 0,5 Persen Dikali Dengan Tarif Tadi Berapa Sari Jumlah Predaran Brutonya Kalau Tadi 3 Milyar Berarti Sudah Dikalikan 0,5 Persen Kali 3 Milyar Ketemu 15 Juta Ini Adalah Menutunya Pina Ini Yang Harus Disetorkan Di Bulan Tersebut Ya Masakan Dia Masa Kemudian Untuk Yang Biasa Dokter Bagaimana Bu Nah Yang Dokter Ini Dia Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Tarif Pasal 17 S1 Urupa Undang Undang Pajak Penghasilan Jadi Ini Sifatnya Ke PP Yang Biasa Tarif Pasal 17 Tinggal Dihitung Saja Teman 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 Tahu Untuk Dasarnya Ranks 0 Sampai 50 Juta Itu 5 Persen Kemudian 50 Sampai 250 Juta Itu 15 Persen Dan Seterusnya Nah Itu Tarif Untuk Pasal 17 Ayat 1 Itu Jadi Penghitungnya Pakai Itu Nanti Tinggal Dihitung Dapat PPH Pemotong Berapa Nah Pajak Penghasilan Terhutang Dilunasi Dengan Cara Disator Sendiri Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Perledaran Tentu Atau Dipotong Atau Dipungut Oleh Pemotong Atau Pemungut Pajak Dalam Hal Wajib Pajak Bersangkutan Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Ditunjuk Sebagai Pemotong Atau Pemungut Pajak Begitu Ya Nah Baik Kita Masuk Ke Contoh Kasus Yang Terakhir Di Contoh Kasus Nomor Empat Tuan Rudy Memperoleh Penghasilan Dari Usaha Penjualan Alat Elektronik Dengan Pledaran Putus Sebesar 80 Juta Jadi Ceritanya Tuan Adi Dia Memiliki Usaha 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 Dagang Dia Menjual At-at Elektronik Diperoleh Peredaran Butuhnya Ada 80 Juta Dari Jumat Tersebut Penjualan Dengan Peredaran Butuh Sebesar 60 Juta Dilakukan Pada September 2019 Kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Yang Merupakan Pemotong Atau Pemungut Pajak Berarti Sisa Berapa 20 Tinggal 60 Dikurangi Dengan 80 Sisa 20 Diperoleh Dari Penjualan Kepada Pembeli Langsung Datang Kepemilik Jadi Yang 60 Juta Ini Dilakukan Di Bulan Di Tahun 2019 Kepada Dinas Perhubungan Dimana Dinas Perhubungan Ini Merupakan Pemotong Pemotong Atau Pemungut Pajak Jadi Yang Pemotong Atau Pemungut PPH Pina Adalah Dinas Perhubungan Ini Kemudian Yang 20 Jutanya Itu Diperoleh Dari Penjualan Jadi Dia Memperoleh Jadi Dibeli Dari Pembeli Orangnya Orang Pribadi Yang Langsung Datang Ke Toko Tuan Huda Memiliki Sulat Keterangan Wajib Pajak Dikenai Pajak Penghasilan Yang Bersifat Pina Berdasarkan Ketentuan Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 Pajak Penghasilan Yang Bersifat Pina Yang Terutang Untuk Bulan September 2019 Dihitung Seperti Berikutkan Tadi Pemotongnya Adalah Dinas Perhubungannya Kita Hitung Saja Tarifnya Masih Yang Tadi 0,5% Dikali Dengan Yang Bulan Atau Yang September 2019 Tinggal Dikalikan Ketemu 300 Juta Nah Kemudian Yang 20 Tadi Kan Yang Dia Memperoleh Dari Pembeli Yang Datang Ketoko Nah Itu Dihitung Sendiri Teman Temannya Itu Dia Setor Sendiri Kalau Yang Tadi Yang Memotong Adalah Si Pihak Ditas Berhubungan Dipotong 300 Ribu Nah Nanti Yang Memotong Sebut Juga Dia Melaporkan Tetapi Kalau Yang 20 Juta Ini Dia Dapat Dari Pembelinya Orang Pribadi Yang Tengka Toko Artinya Dia Harus Si Tuan Hudi Ini Harus Setor Sendiri Kalau Yang Di Atas Tadi Yang 60 Juta Itu Yang Menyetorkan Adalah Si Pihak Pemotong Tapi Kalau Yang Kedua Ini Dia Sudah Setor Sendiri Tarifnya Sama 0,5 Kali 20 Juta Atau 100 Ribu Penyetoran Sendiri Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Dilakukan Setiap Bulan Karena Pinal Pemotongan Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Dilakukan Pemotong Atau Pemungut Pajak Untuk Setiap Sensasi Dengan Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Yang Bersifat Pinal Berdasarkan Peraturan Pemberantah Nomor 23 Tahun 2018 Gitu Ya Teman Teman Ya Selesai Nah Oke Saya ulang Lagi Jadi Teman Teman Tugasnya Setelah Melihat Paparan Dari Video Saya Ini Silahkan Menulis 10 Pertanyaan Ya 10 Pertanyaan Di Channel Di kolom Komentar Channel Youtube Saya Rida Sang Juara Nah Sisanya Teman Teman Tinggal Menulis Komentar Hadir Ya Itu Untuk Sebagai Untuk Masukan Saya Atau Inputan Saya Dalam Meng-entry Presensi Atau Kehadiran Oke Tetapi Kalau Misalkan Teman Teman Selain Ingin Pertanyaan Misalkan Saya Pengen Tanya Tidak Lewat Channel Youtube Boleh Enggak Boleh Nah Teman Teman Bisa Langsung Tanyakan Ke Saya Baik Cukup Ya Untuk Paparan Hari Ini Di Pertemuan Kedua Belah Dengan Topik Bahasan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayah 2 PPH Pina Semoga Bermanfaat Dan Apabila Sekiranya Bermanfaat Teman Teman Silahkan Bisa Subscribe Video Saya Atau Channel Youtube Saya Supaya Teman Teman Selalu Bisa Mengikuti Update Dari Video Saya Untuk Terusnya Kemudian Silahkan Comment Komentar Yang Sopan Silahkan Like Kalau Teman Teman Suka Kemudian Teman Teman Juga Bisa Share Bisa Share Ke Yang Lain Karena Kalau Materinya Bagus Terkadang Ini Materinya Bagus Kita Share Ke Yang Lain Yang Membutuhkan Boleh Silahkan Saja Oke Itu Saja Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kalimat Saya Yang Kurang Berkenan Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh